Sampai jumpa di video selanjutnya. Korban bersama tiga temannya hendak bersuah foto dengan latar ketinggian ombak pada hari Jumat lalu. Namun naas, keempatnya justru terseret ombak. Tiga diantaranya berhasil selamat, namun Muhammad Aulian berusia 32 tahun hingga kini belum ditubukan. Saat ini ketiga korban selamat masih berada di lokasi, menunggu pencarian rekan mereka. Rencananya, petugas akan melanjutkan pencarian di Pulau Manung. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Pantai Melasti di Badung, Bali mulai didatangi wisatawan. Punjung yang datang wajib mengikuti protokol kesehatan. Wisatawan mulai berdatangan di Pantai Melasti, Kota Selatan, Badung, Bali. Baik wisatawan lokal maupun macanegara. Wisatawan yang datang harus melewati protokol kesehatan. Salah satunya pengukuran suhu tubuh hingga mencuci tangan. Pengunjung juga diimbau selalu menjaga jarak saat berada di area wisata. Sudah bersama kami ada Putri Cahaya langsung dari Pantai Melasti, Badung, Bali. Putri, bagaimana persiapan Pantai Melasti dalam menyambut New Normal? Iya, pemirsa tanggal 22 Juni 2020 lalu, Pantai Melasti, Ungasan, Kecamatan Kota Selatan, Badung, sudah dibuka untuk kepentingan uji coba. Nah, terpantau sejak pagi tadi, kami melihat bahwa sudah mulai banyak wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang sudah memadati kawasan Pantai Melasti. Hingga tanggal 30 Juni nanti, memang pihak Pantai Melasti belum menerapkan retribusi tiket masuk sehingga para wisatawan bisa memasuki Pantai Melasti secara gratis sampai tanggal 30 Juni 2020 nanti. Dan nantinya, pada tanggal 1 Juli 2020, Pantai Melasti, Ungasan, Kecamatan Kota Selatan, Badung ini akan dibuka. Namun, sembari menunggu operasional dibuka secara resmi, pihak dari Pantai Melasti ini sudah melakukan beberapa persiapan, utamanya terkait dengan penerapan standar protokol kesehatan. Untuk itu, sudah bergabung bersama dengan saya, Narasumber, pada siang hari ini. Beliau adalah Bendesa Adat Ungasan, Bapak Wayan Diesel Astawa. Baik, selamat siang Pak Diesel. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Diesel, terkait dengan pembukaan dari Pantai Melasti ini tanggal 1 Juli nanti, apa yang melatar belakangi dibukanya pantai ini pada tanggal 1 Juli 2020 nanti? Baik, terima kasih Padi Presenter MNC atas kunjungannya ke Pantai Melasti di saat kita masih mengalami transisi pandemi COVID-19 yang mana di situ kita yang melatar belakangnya kami melakukan hal ini adalah dari pidato Bapak Presiden bahwa mari kita menghadapi new normalisasi hidup baru dengan berbagai adaptasi penyesuaian yang tentunya tidak mengurangi daripada protokol kesehatan itu sendiri, itu pertama. Yang kedua, kita sudah tiga bulan tidak melakukan suatu aktivitas yang mana Pantai Melasti ini merupakan tempat daerah tujuan wisata, tempat kita berkreasi, ibaratnya kita lahir dari kandungan seorang ibu, yang 9 bulan dikandung tetapi tiba-tiba lahir, jadi di sini memerlukan suatu uji coba, protokol baik dari sisi persiapan secara kita mandi dan sebagainya. Jadi saya ibaratkan seperti itu, sehingga dengan dasar new normalisasi ini, ya dengan pertimbangan tadi tiga bulan sudah lockdown, ekonomi itu harus kita bangkitkan. Nah jadi masyarakat kita yang sebagian besar yang sebelumnya ada di Pantai Melasti itu adalah masyarakat lokal ungasan yang bergerak di bidang UMKM, ada warung, ada long chair dan sebagainya. Nah kalau itu kita diamkan selamanya, jadi ekonomi akan terasa mati. Oke baik, kemudian Pak terkait dengan hal tersebut bagaimana cara dari pihak Pantai Melasti ini untuk menjaga, menerapkan standar protokol kesehatan apa-apa saja yang sudah dipersiapkan Pak? Jadi kami sudah lakukan sesuai dengan imbauan baik dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, ada PHDI, ada MDA, ada Bapak Gubernur Bali, ada Bapak Bupati Badung, sesuai dengan edarannya surat 259, tentang penerapan daripada protokol kesehatan itu sendiri. Ya dari pintu masuk, petugas kami ada cek suhu, ada cuci tangan, ada pakai slob tangan, yang pakai kaca, jadi dan sampai berjalannya di sini pun kepecalang kami. Tetap diawasi seperti itu Pak ya? Oke baik, terima kasih informasinya Pak, terima kasih juga atas waktunya. Dan pemirsa, itu dia tadi informasi dari Pantai Melasti tentunya, walaupun bersama-sama kita akan menghadapi new normal, tapi akan lebih bijak apabila kita sebagai masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker dan jaga jarak. Saya Putri Cahaya mengucapkan terima kasih melaporkan langsung dari Pantai Melasin Ungasan, Kota Selatan Badung kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri Cahaya melaporkan langsung dari Badung, Bali. Sementara itu kawasan puncak juga terus didatangi wisatawan. Petugas harus menerapkan sistem satu arah untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas sudah terjadi sejak minggu pagi. Tingginya volume kendaraan akibat banyaknya warga yang menuju sejumlah lokasi wisata di kawasan puncak. Petugas sempat menerapkan sistem one way atau satu arah menuju puncak untuk mengurai kemacetan. Bagaimana suasana di wilayah puncak Bogor, Jawa Barat, Pasca berakhirnya masa PSBB sudah ada Louis Ayu di lokasi. Louis, apakah keramaian terjadi di beberapa objek wisata di wilayah puncak? Ya Lofi, puncak Bogor, Jawa Barat memang menjadi pilihan warga Jakarta untuk mengisi waktu akhir pekan. Apalagi Pasca, pemberlakuannya, PSBB ini telah usai atau berakhir. Hal ini bisa dilihat dari arus lalu lintas menuju ke arah puncak Cisarwa, Bogor, Jawa Barat. Terpantau sejak pagi tadi sampai dengan saat ini saya melaporkan dipadati oleh kendaraan baik motor maupun mobil berplat B atau yang berasal dari Jakarta. Bahkan pada pagi tadi sekitar pukul 8 sampai dengan pukul 8.30 pihak kepolisian memperlakukan sistem one way yang berlaku dari Jakarta menuju puncak Bogor, Jawa Barat. Terpantau sejak pagi tadi sampai dengan saat ini saya melaporkan tepatnya di kilometer 79 begitu. Terjadi kemacetan yang begitu panjang dipadati kendaraan mobil maupun sepeda motor yang seperti saya sampaikan tadi. Sistem one way juga diberlakukan dan nantinya sistem normatif one way akan kembali diberlakukan jika memang terjadi kepadatan yang cukup panjang. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah puncak menuju ke arah Jakarta juga mengalami kepadatan yang begitu signifikan. Hal ini mengingat bahwa ini sudah hari pekan terakhir di mana hari Sabtu kemarin juga para pengunjung yang datang dari arah Jakarta menuju puncak saat ini atau di hari minggu ini kembali beraktifitas untuk ke ibu kota Jakarta. Baik, terima kasih Louis. Ayu melaporkan langsung dari kawasan wilayah puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!